Oke guys inilah rumahnya ini ukurannya 6x11 Oke kita sudah sampai di kompleknya ya Tenggrang New City, Sutarnasutra Jadi ini masih saudara sama alam sutra gak sih? Iya, tidak sangat Ternyata disini banyak pesawat mendarat teman-teman Wah begitu masuk jalanan ini luas sudah kayak landasan pesawat Luar biasa Ini ntar kiri kanan ruko kali ya? Iya kan Sufarna Padi, namanya Sufarna Sutra tadi Sufarna Sutra Marketing Office di kanan Kalau yang mau beliti mampir sini dulu Bisa Ini kita langsung menuju ke rumah teman saya Bang Sule Lafon Bundur-bundurannya lebih gede dari bunduran HI bro Tuh Tunggu selamat datang Ini ada lafon marketing gallery Sudah mulai tampak rumah-rumahnya Sudah mulai tampak rumah-rumahnya Ini rumah-rumahnya sama-sumah guys Hati-hati ya kalau disini nyasar Bisa salah masuk rumah Ini kita gerasi ya Ini dia nih rumahnya sebelah kanan ya Kanan-kiri Ada lafon gelasi yang sebelah kan Lagi gelasi yang sebelah kan Lagi gelasi yang sebelah kan Lagi gelasi yang sebelah kan Waduh rumahnya sama-semua guys Tapi jemurannya di depan ya Waduh keren Semuanya sama Sampai kehilangan rumah ya guys Masuk sini Tidak ada tukang seumah ini Tukang bakso juga tidak boleh masuk Tuh ya orangnya Tuh kan Ini yang punya rumah aja bingung Yang mana rumahnya 57 Tuh sama semua Makanya pulang Kalau pulang hati-hati ya Jangan asal masuk Apalagi kalau pulang malam Oke 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 guys Inilah rumahnya Ini ukurannya 6 x 11 Ada 3 kamar Sedang mau direnovasi Jadi bentuknya ya seperti ini Semuanya mirip Di sini ada carport Garasi nanggung Terus di situ ada Teras Terasnya sih gak terlalu gede ya Cukup lah Assalamualaikum Nah ini dia rumahnya Oke Begitu masuk Ini ada ruang Tamu Rangkap ruang Keluarga Langsung nyambung Ke Tempat makan dan dapur Itu dapurnya minimalis banget ya Ini ruangannya Sekitar 3 x 5 x 5 x 6 x 6 cm Panjang yang belakang Oke Dapurnya Dapurnya Ini kalau dari dapur Kelihat ke depan Seperti ini Dapurnya minimalis kecil Ini kulkas masuk satu aja udah penuh Ini kayak kulkas udah ditaruh di luar Jadi dapurnya minimalis ini ya Seperti ini Ada sinknya satu Ini gue taruh kompor Lepalin termari di bawah Terus ada jendela buat keluar belakang Begitu Nah begitu masuk Ini ada tangga belucu ke atas Sedangkan ini toilet Nah ini dia Untuk melihat di bawah tangga Nah ini taman belakang Kecil banget Lagi mau disibat Oh ini mau diubin ya Oh ini buat mesin cuci ya Nanti gue siap buat cuci Jemur Iya sih Ini kamar Satu lagi Sama Sama Oh ini mesin cuci udah siap Udah mau pindahan nih kayaknya Lampunya mana Nah ini stop kontak Kita lihat Jadi siapun ini finishingnya Tapi ini kamar Jendelanya menghadap ke teras belakang Eh ke belakang Nah nanti ini rencananya sih sama Pemilik rumah akan dipasangin keramik biar lebih rapi Coba atas Coba naik ya Nah ini ada dua kamar di atas Kamarnya ada dua sini Ini kamar utama Ini kamar utama Ini kamar utama Menghadap ke teras depan Waduh udah atas Kasur Wih Yang menyenangkan dari rumah ini Untungnya di depannya Tidak ada rumah ya Tuh Jadi pemandangannya langsung kesona Tapi begitu Dari orang kesamping Tis tangga Jadi kalau ngomongin tetangga Jangan disini guys Bisa kedengeran Tuh Waduh Keren banget Emang Lokasinya Jadi luas tanah 66 Luas bangunan 79 Jadi begitu Kamar mandi utama ya Tadi bawah Tadi bawah Keren-keren Tinggal dipasang pemanasnya Nah ini Kamar satu lagi Dan ini jendelanya Di samping Menghadap ke Teras samping Halaman belakang Nah Halaman belakangnya Berhadapan dengan halaman belakang orang 42,5 Berarti 2,5 x 3 Berarti ini 2,5 x 3 Sudah siap juga buat AC Ada pembuangannya Lantul Pintunya gede cuy Pintunya juga gede ya Juga Keren lah Nah itu tembus ke rumah belakang Jadi hati-hati ya Kalau buka baju ya hati-hati Bisa kelihatan Turun lagi Minimalis Turistis Menempatkan ruang dan waktu Semaksimal mungkin Nah Berapa bang? 921 juta Waktu dulu Ambilnya ya Kata-kata sekarang udah naik kali ya Masih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ternyata ada Indong Maret juga disini teman-teman cuman nih ada yang mau muter terhadap aduh jadi gak bagus ada kabar kita oke bro ini itu kompleknya ini jalannya jalannya sih luas ya tapi ya belum dibangun kalau udah dibangun semua ntar berasa sempit juga tiringnya gendih untuk jalannya tadi kantor pemasarannya di kanan ya udah ada yang terlihat di kanan ya 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 ya